Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang saya hormati Juga tak lupa rekan-rekan seperjuangan Terkhusus tiga sanawi putra dan putri Yang mudah-mudahan Allah berikan keistikahuan kepada kita semua Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Hadirin kawan seiman seperjuangan dan keyakinan Hidup adalah laksana perjalanan yang panjang dan membentang Yang selamanya tak menjanjikan keindahan dan kemenangan Terkadang jalan yang kita lewati bertabur bunga di kanan dan di kiri Serta indah harum dan mewangi Terkadang pula jalan yang kita lewati berbelok ke kanan dan ke kiri Bahkan sekali-kali kita ditutup untuk turun ke kali yang banyak onak dan duri Itu semua perlu kita lewati demi tercapainya tujuan yang suci Sesuai dengan perjalanan hidup yang saat ini dihadapkan dengan beragam isu negatif di tengah masyarakat Perjudian, perzinahan, narkoba, LGBT hingga aliran sesat dan lain sebagainya Yang sedang mengancam teman, petangga bahkan keluarga kita sendiri Maka dari itu, pondok pesantren hadir sebagai solusi agar kita dijauhkan dari hal tersebut Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan sebuah tema yang berjudul Pesantren adalah solusi tepat untuk membangun akhlak bangsa Hadirin rahimahkumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 Yang artinya Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun Maka pada dasarnya hadirin Kita terlahir ke alam dunia dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun Tidak mengetahui ilmu agama, ilmu politik, ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang lainnya Jangankan mengetahui ilmu agama Mengetahui kentut kecil dan besar pun tidak akan tahu anak yang baru lahir ke alam dunia Kalaupun ada, itu bisa dikatakan dengan anak yang ajaib Maka dari itu, Rasulullah s.a.w. menyuruh kepada segenap umatnya untuk menuntut ilmu Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan Begitu besar harapan kita untuk mempunyai keturunan yang soleh dan berakhlakul karimah betul Dalam setiap doa terpanjatkan Allahumma ja'ad riyatana minas sali'ina wa sali'at Tapi apakah mungkin harapan itu dapat terwujud Dengan belajar di fakultas tertinggi yang identik dengan sebuah kebebasan Ibarat peribahasa mengatakan Jauh panggang daripada api Jauh dari harapan dan sulit terjadi Maka jawabannya hadirin Dengan belajar di fakultas kastrologi atau pondok pesantren Timbul sebuah pertanyaan Mengapa pondok pesantren menjadi alasan tepat untuk membangun akhlak bangsa Karena pertama, pondok pesantren merupakan pendidikan tradisional Yang mana para pelajarnya tinggal bersama di bawah bimbingan guru yang disebut dengan kiai Di pesantren bukan hanya ilmu yang diberikan Tetapi karakter kita dilatih agar jauh lebih baik dari sebelumnya Bahkan bisa mencetak generasi muslim yang soleh dan soli'ah Perlu kita ketahui Mencari orang soleh di zaman sekarang sangatlah sulit Sebagai mana keterangan Di dalam Johar Magnud 167 Karangan Abdur Rahman Al-Akhdari As-Solihuh fi hadah zaman Kau kibritil ahmar Mencari orang soleh di zaman sekarang Laksana mencari belerang berwarna merah Lantas apakah yang dimaksud soleh Di dalam kitab Fatul Bari Syekh Ibn Hajar mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW Tentang kriteria muslim soleh Al-muslimu man saliman nasumin lisanihi wa yadihi Ketika seseorang merasa aman dari lisan dan tangannya Terdapat dalam Al-Quran seseorang yang soleh ialah Nabi Ibrahim AS Sehingga 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 saking soleh-solehnya Nabi Ibrahim Beliau dipanggil oleh berjuta-juta manusia di dalam sholat Mengapa di dalam sholat? Karena di dalam sholat terdapat sholawat Ibrahim Bahkan hadirin Bukan hanya di dalam sholat Di luar sholat pun beliau dipanggil oleh berjuta-juta manusia Sehingga Allah memuji beliau dalam firmannya Surah Al-Baqarah ayat 130 Yang artinya Dan kami telah memilihnya Nabi Ibrahim di dunia Dan sesungguhnya di akhirat Ia telah termasuk orang-orang soleh Hadirin rahimah kullullah Yang kedua Jikalau anak dimasukkan ke fakultas kastrologi atau pondok pesantren Maka insya Allah akan dikuatkan iman dan islamnya Apalagi dimasukkan ke pondok pesantren Miftahul Huda Karena mungkin Hampir serulis warga Indonesia mengetahui pondok pesantren Miftahul Huda Terutama dengan landasan tauhidnya Karena yang pertama diwajibkan dan menjadi landasan bagi diri kita Ialah tauhid Sebagaimana di dalam kitab Az-Zubad Karangan Ibn Ruslan Awalu wajibin alal insani Marifatun ilahi bistikonik Manghurana anu wajibka manusa Marifatka Allah jambalin nabisa Yang insya Allah hadirin Jikalau diri kita telah dipondasikan dengan tauhid Maka tidak akan mudah tergoyahkan dan takkan mudah terbawa arus Layaknya seperti pohon sidagori Akarnya menancap di bumi pucuknya Menjulang tinggi ke langit Oleh karena itu hadirin Mudah-mudahan iman kita layaknya seperti iman Yang mana bila adalah seorang abid kepunyaan Kecewaan menghadang terhadap Bilal Lidahnya tidak pernah berhenti mengatakan Ahad 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 Yang artinya Allah itu satu Allah itu satu Allah itu satu Sewaktu bila mengucapkan ahad Kanjing Nabi lewat dan berkata kepada Bilal Ya Bilalu Ahad Yang jika Wahai Bilal Yang akan menyelamatkanmu Ialah Tuhan yang satu Yakni Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana Suma kala nabiya sallallahu alaihi wasallam Di Abi Bakrin Ya Aba Bakrin Anna bilala yu'adzabu fillah Wahai Abu Bakar Lihatlah Bilal sedang disiksa Spontan Abu Bakar mengerti apa yang dimaksud Nabi Agar Abu Bakar memerdekakan Bilal Tak lama kemudian Abu Bakar masuk ke rumahnya Dan mengambil emas sebanyak satu kilo Lalu tidak lama menghampiri Bilal Berkata kepada Umayyah Ya Umayyah Ittabi'uni Bilala Wahai Umayyah Apakah Bilal akan kau jual? Kuala Naam Tentu Bilal akan saya jual Tak lama kemudian Kanjing Nabi mendengar Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Kanjing Nabi pun merasa gembira Hadirin rahimakumullah Dari awal sampai akhir Dapat saya esensikan Mengapa pondok pesantren Dan menjadi alasan tepat Untuk membangun Akhlak bangsa Karena pertama Pondok pesantren Merupakan pendidikan tradisional Yang mana Para pelajarnya Tinggal bersama Di bawah bimbingan guru Yang disebut dengan Kiai Di pesantren Bukan hanya ilmu Yang diberikan Tetapi melatih karakter kita Agar jauh lebih baik Dari sebelumnya Yang kedua Jika lauk anak dimasukkan Ke fakultas kastrologi Maka insyaallah Akan dikuatkan Iman dan Islamnya Mungkin Cukup sekian Yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan kesalahannya Walafu minkum Wabillahi taufiq Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu